Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi Selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi anak-anak semua Semuanya sehat kan? Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat pagi anak-anak semua Sebelum kita masukin ke Temata pelajaran Kita harusnya dulu lebih dahulu ya Untuk Anji Adil Pak Beti Terus Julufika Terus Tanah Terus Iani Hadir Hadir semua ya Alhamdulillah Hadir semua Untuk selanjutnya Bertemuan yang dulu kita membahas tentang iman kepada malaikat Sudah paham semua? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Kalau untuk mengetes kepadaman kalian, Bapak akan mengecek. Buat Mas Panji, tugasnya Malaikat Rokim. Apa, Pak? Tugasnya Malaikat Rokim. Malaikat Rokim, pencatat aman. Baik, Pak. Baik, bagus. Bapak kasih sedikit hadiah. Mas Panji. Bapak ada, Pak. Satu. Bapak ada, Pak. Iya, Pak. Terus kemudian, Mbak Tamara, tugasnya Malaikat Rokim. Mungkak. Apa? Menanyi. Menanyi? Menanyi. Oke, betul. Terus. Bapak kasih, Koti. Oke, sama-sama. Karena semuanya sudah paham, untuk matahari kita selanjutnya itu, Iman kepada Rasul. Sebelumnya, Bapak bacakan tujuan pembelajarannya, yaitu mengetahui pengertian Iman kepada Rasul, kemudian mengetahui dalil, akli maupun akli, kemudian, apa namanya, menerapkan sikap-sikap Rasul di dalam kehidupan sehari-hari. Terus, pengertian. Bisa dibaca, Mas Panji? Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai bahwa Komplos Bapak Anak-Anak-Anak telah menghubungi Rasul untuk memberikan pertunjuan dan pertunjuan hidup kepada umat manusia agar jatuh dunia dan akhirat. Bila, Pak. Ini adalah dari pengertian anak-anak semua, sudah paham semua atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak? Sudah. Nah, di mana kalau sudah itu diutus atau dipilih oleh Allah untuk memberikan pertunjuk dan pedoman kepada kita semua, kepada umatnya pada waktu itu. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad alaihi salam itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memberi petunjuk atau pedoman kepada umat-umatnya. Begitu. Terus, kemudian yang selanjutnya, Ghalil Iman kepada Rasul. Bisa dibaca, Mbak Tahara. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Tahara. Bisa dibaca, Mbak Tahara. Bisa dibaca, Mbak Tahara. Bisa dibaca, Mbak Tahara. Kalau anak-anak itu anak-anak yang menyalah-nyalah Oke, terima kasih Mbak Tanahaf Jadi disini dijelaskan dari iman kepada wasul Dan bahwa siapa tidak beriman kepada Allah dan wasulnya Maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu Anak-anak yang menyalah-nyalah Jadi kepada anak-anak itu semua Bahwa hukun iman kan sudah jelas Ada apa hukun iman? Jangan-jangan ini tidak paham lagi hukun iman Hukun iman yang pertama, hukun iman kepada siapa ini? Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Yang ke enam Oke, baik semua Sudah hafal semuanya ya Jadi iman kepada wasul itu Salah satu dari hukun iman yang anak itu Jadi kita wajib untuk Untuk apa? Karena anak semua Untuk menyalah-menyalah Baik, bagus Karena hal yang orang-orang kabur Yang apa namanya Tidak akan mengimani Hukun iman yang anak itu Kemudian tugas-tugas rasul Tugas-tugas rasul Yang ketiga Yang ketiga Menjelaskan hukum hukum Allah Baik berupa perintah-perintah maupun anaknya Mas Dukikan Menyampaikan kepada umatnya Tentang berita-perintah Tauhid Sesuai dengan keterluan Allah Oke, nomor lima Memberikan kabar tudilah Bagi umat yang taat dan patuh Kepada Allah Dan memberikan kabar tudilah lagi Yang melanggar perintah Allah Kemudian yang ke enam Memberikan pelada Nah Nomor satu itu Kenapa mengajarkan Tauhid? Ada yang bau? Kenapa Mengajarkan Tauhid? Itu di nomor satu Siapa yang tahu? Ajukan Tauhid Saya Wak Oke, silahkan Mas Dhaji Karena Dasar iman Seseorang Seorang yang itu ada Ditawhid sendiri Wak Jadi semakin Tauhidnya tua Maka ahidannya akan tua Jadi seperti itu Wak Oke, selesai sekarang Kita beri Voucher Pursa Sepuluh minggu Mas Dhaji Ya betul Yang apa yang dikatakan Mas Dhaji Karena Tauhid itu adalah dasar Imanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Mengajarkan kepada manusia Cara beribadah Nah Ibadah Ibadah itu Nomor dua Jadi setelah kita Mertahui Setelah kita Mertahui apa itu Allah Apa itu Islam Muslim Nah kita disitu Ditutup untuk beribadah Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Menjelaskan hukum-hukum Allah Baik berupa Berita-berita Maupun Arangannya Nah disitu Sudah jelas Kita setelah Disuruh untuk Apa namanya Beribadah Nah disini Kita harus mengetahui Hukum-hukum Allah Dan Rasul itu Menjelaskan Hukum-hukum Allah Itu kepada Ungatnya Kemudian Menyampaikan Menyampaikan Kepada Ungatnya Tentang berita Kepada Sesuai dengan Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang tahu Goib itu apa Ayo Yang tahu Goib itu Artinya apa Tunjukkan Tangan 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 Di Acukan Suri Sari Ayo Batang apa Mungkin Mau menjawab Tak kasat mata Tak kasat mata Oke Benar sekali Bapak kasih Pocer Lima 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 Sama Jadi Benar Goib itu Tak kasat mata Contohnya Siapa yang tahu Contohnya Tak kasat mata itu Mbak Betty Mbak Betty Malaikat Oke Betul sekali Malaikat Nah Bapak kasih Sekarang Karena Sponsornya Mungkin Sudah habis Jadi Jadi Benar Bahwa Malaikat itu Tak kasat mata Gaib Tapi Kita itu semua Umat Nabi Muhammad Orang Muslim Orang Islam Itu Patut untuk Wajib untuk Apa namanya Menghimannya Nah Seperti Setan Duga goib Tapi kita Apakah Memanginya Pada setan Cukup Kita Mertahui Bahwa setan itu Ada Tapi Mereka Di alam Yang berbeda Seperti itu Kemudian Mengherkan kabar Bagi umat Yang Tahan Dan patuh Kepada Allah Subhanallah Nah Disitu kan Sudah Dijelaskan Oleh Nabi Muhammad Bahwa Bagaimana Siapa Yang Mengerjakan Perintah-perintah Allah Itu Nanti akan Balasannya Itu akan Surga Nah Disini Siapa Yang Sudah Tahu Bentuknya Sungai Seperti Apa Ada Yang Tahu Di Luar Luar Oke Jadi Di dalam Lumpungan Itu Cuma Dijelaskan Bahwa Sungai Itu Di Dalam Ada Air Yang Mengalir Itu Susu Nah Sungai Sungai Itu Berisi Susu Nah Maksudnya Sungainya Itu Susu Seperti Itu Nah Cuma Seperti Itu Yang Digambarkan Di Dalam Al-Quran Seperti Pertahuan Bapak Kemudian Nomor 6 Memberikan Teladan Sudah Kita Ketahui Juga Nabi Muhammad Teladan Yang Baik Pesuatu Hasanah Kita Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Memberi Contoh Kepada Kita Contoh Contoh Yang Baik Seperti Satu Ada Yang Tahu Sifatnya Nabi Muhammad Itu Seperti Apa Satu Hablik Hablik Oke Didik Oke Terus Amanah Terus Paktona Oke Bagus Semuanya Kita Terutam Terus Kemudian Hikmahnya Hikmah Hikmah kita Mengimani Rasul Rasul Allah Yaitu Mencempurnakan Iman kita Yang pertama Kemudian Memiliki Teladan Dan Contoh Dalam Hidup Jadi Kita Punya Fans Yaitu Nabi Muhammad Seperti itu Bukan Fans Itu bukan Sentoyong Apopo Itu yang Dibel Torea Jadi Yang jadi Fans Itu Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Karena Beliau Maslub Apa Namanya Manusia Yang Paling Sempurna Jadi Lebih Baik Mengovense Kepada Nabi Muhammad Daripada Yang Yang Lain Seperti Dini Caknan Boleh Seboleh Tapi Kita Mengutamakan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Kemudian Terdorong Untuk Berperlaku Dan Bersikap Baik Kemudian Mencintai Rasul Dengan Mengikuti Dan Mengamalkan Ajaranya Nah Ajaran Nabi Muhammad Itu Apa Namanya Al-Quran Kita Apa Namanya Ditutup Untuk Membacanya Seperti Yang Suhan Yang pertama Kali Itu Iqro Bacalah Jadi Kita harus Membaca Al-Quran Apalagi Hiburan Puasa Hiburan Puasa Pahalanya Beripat Ganda Jadi Banyak Apa Namanya Apa Untuk Kita Mendapat Pahala Itu Banyak Kemudian Menyadarkan Bahwa manusia Diciptakan Allah Untuk Mengabdi Kepadanya Nah Itu Yang terakhir Bahwa Rasul Itu Menyadarkan Bahwa manusia Itu Diciptakan Allah Untuk Mengabdi Kepadanya Untuk Beribadah Kepadanya Untuk Bersujud Kepadanya Untuk Mengatuhi Berita Dan Nah Seperti itu Jadi Kita Semua Karena Umatnya Nabi Muhammad Orang Islam Plus Orang Islam Ya Itu Ya harus Ini Poin ke 1, 2, 3, 4, 5 Menyadakan Bahwa manusia Diciptakan Allah Untuk Mengabdi Kepadanya Tolak Tidak Waktu Puasa Jakat Kalau Harta Lebih Jakatkan Apa Namanya Membersihkan Apa Harta Kita Seperti itu Kemudian Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulannya Mbak Ya ini Tolong Baca Kesimpulannya Yang pertama Mengimani Rasulullah Rasulullah S.W.T Merupakan Kewajiban Bagi Seorang Muslim Karena Merupakan Bagian Dari Rukun Iman Yang Tidak Dapat Ditinggalkan Sudah Jelaskan Ya Apa Yang Dibacakan Oleh Mbak Ya ini Bahwa Mengimani Rasulullah S.W.T Itu Merupakan Kewajiban Bagi Kita Karena Apa Bagi Seorang Muslim Karena Merupakan Bagian Dari Rukun Iman Yang Tidak Dapat Ditinggalkan Jadi Kalau Kita Tidak Apa Namanya Tidak Iman Kepada Tidak Wajib Mengimani Rasulullah Ya Tidak Mungkin Ada Dintang Rukun Iman Nah Seperti Itu Contoh Apa Namanya Simpelnya Seperti Kemudian Baca Disini Ada Sedikit Permainan Nah Nah Jadi Bintu Permainan Kalian Bapak Bagus Satu-satmu Nanti Ini ya Nanti Bapak Jelasin Cara bermainnya Nanti Setelah Bapak Kasih waktu Dua Menit Nanti Kalian Cari Jawabannya Jadi Kalau Sudah Ketemu Jawaban Dan Pertanyaannya Berpadu Itu Nanti Kalian Duduknya Saling berdekatan Sampingan Oke Bapak Berwaktu Satu Menit Silahkan Bapak Mas Pajak Mas Palian Bukan Mas gimana, Pak? Ya itu tak, saya jawabannya sama Yusuf Ya itu di samping, hidupnya di samping Batang Itu, itu enggak? Mas? Gimana itu? Itu sana samping Batang lah, hidupnya, sampingnya, sampingnya Dekat, berdekatan, berdekatan, berdekatan Waktunya tinggal 10 detik lagi Disitu, masukkan si sampingnya, sampingnya Batang Nah, mbaknya ada betapa? Umat Islam dapat perintah di dunia, nanti, dan masuk ke Tuhan Al-Tuhan dan habis, nah sama Batang lah nanti Pak Ani kan? Bisa Oh, lalu ada habis yang ini Oh, iya Ini dipegang temerannya, enggak bapak Oke Karena semua udah berdekatan ya Nanti bapak panggil pempasangannya Dari Mas Jul sama Mbak Yahi dulu, maju Ayo Dibacain nanti Soalnya siapa, nanti bacain Oke Yang lainnya sih, menuliskannya Apa yang di Apa namanya yang dibacakan oleh mas Jul juga sama Mbak Yahi Silahkan mas, bacakan Sifat yang stabil Dimiliki Rasul adalah Mas Malah Oke, benar Selanjutnya Selanjutnya Kemudian Mas Panji sama Mbak Tamara Selanjutnya 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 Kemudian Mbak Betty sama Mbak Tamara Mbak Tamara Mbak Bapak Lagi baca Selanjutnya 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 Oke, itu Terima kasih Terima kasih Kepada anak-anak semua Untuk selanjutnya Siapa yang hafal Minimal tiga Nama Nabi Siapa Nanti Bapak Masih banyak Masih banyak Ada 1,2,3,5 Masih lima loh Belum gak habiskan jawab Siapa? Siapa lagi? Oke Pilih Mbak Mbak Ambil Oke Selanjutnya Yang tahu Jumlah Jumlah Nabi siapa? Hati Mbak Tangan Oke Jumlah Jumlah Nabi dan Nusul Jumlah Nabi dan Nusul Yang wajib diketahui Ada 25 Oke Betul Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Lalu yang mana Oke Terus Masih banyak ini гу Pasih Ya Tepuk tangan Nabi yangfun Cekatnya Membelal Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Ya Kemudian Nabi yang Memb tugelnya itu Bisa berbicara dengan hewan Oke coba Oke betul Tepuk tangan Silahkan Ya Terus Nabi yang Mujizatnya itu adalah Tuhan Tuhan Oke Coba Oke siap Tepuk tangan Silahkan Nabi Udah habis ya Gila lakum Oke mungkin Cukup itu dari Bapak Untuk Tetap semangat Dalam belajar Saling Mengelombang-elombang dalam kebaikan Dalam tutup ilmu Mengelombang-elombang Kemudian Untuk tugasnya Di rumah Nanti kalian menghafalkan 25 Nabi Kemudian Nanti pertemuan depan Disetapkan ke Bapak ya Paham-paham Tugasnya Oke itu untuk tugas dari Bapak Tuh selanjutnya Ya dari Bapak Bapak mohon maaf Kita tutup dengan Kerjaan Juga Pemajilis Sama-sama Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah